Ya, kami kebetulan aja saya sebagai, eh sorry, saya sebagai Ketua Aksi dan disini juga Bang Minola sebagai Dewan Pembinaan dari Aksi dan juga ada kosa-kosa topik di Ketua Aksi, Asosiasi Komposir Seluruh Indonesia. Kita dalam rangka kita silaturahmi ke Baris Bim, tepatnya kita bersilaturahmi dengan Bukaro Bin Ops, Bapak Yosef. Kita juga sekalian kita, apa ya, mengupdate perkembangan Asosiasi Komposir Seluruh Indonesia saat ini dan juga kita juga membantu kita menemani kawan kita yang melakukan, apa, laporan ya, LP, Baris Bim, kasus pelanggaran hak cipta. Siapa yang dilaporkan? Jadi yang dilaporkan adalah pelanggaran lagu karya dari Ari Bias yang dinyanyikan oleh S.M.O.R. Dan sudah melalui proses yang cukup lama juga, kebetulan aja Bang Minola dan sebagai lawyernya, sebagai penasihat hukum dari Ari Bias untuk kasus pelanggaran hak cipta ini. Dan tahun berapa itu? Mungkin Bang Minola bisa... Jadi ini merupakan tidak lanjut dari respon kita pada beberapa waktu yang lalu atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Agnes Mo yang melakukan konser dan membawakan lagu Ari Bias bilang saja di Tijatut, di Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Kita sudah layankan somasi, tapi yang persangkutan belum memenuhi undangan kabil juga, belum memberikan tangkapan juga. Dan oleh karena kami anggap tetap tidak memiliki etiket baik, hari ini di selat-selat kunjungan kami untuk bersilaturahmi dengan Pak Karubin Ops, kami juga menyempatkan diri untuk membuat laporan. Syukur tadi setelah dilakukan luar perkara, dilakukan luar perkara di Dalap, kita sudah mendapatkan rekomendasi agar laporan kita itu bisa diterima dan sekarang sedang proses pembuatan laporannya lagi berjalan, sebentar lagi selesai. Yang dilaporkan adalah Agnes Mo, karena telah menggunakan lagu yang diciptakan oleh Ari Bias bilang saja dalam live konser tanpa memiliki izin. Tanpa meminta izin kepada Ari Bias sebagai penciptanya, dan kita juga tahu juga tidak meminta izin atau lisensi kepada lembaga resmi LMKN. Jadi unsur-unsur pelanggaran pasal 9 ayat 2, ayat 3 itu sudah terpenuhi, langsung kita buat laporan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, Undang-Undang Hak Cipta. Jadi mudah-mudahan penegakan hukum kepada setiap orang atau siapapun yang dikategorikan sebagai pengguna yang menggunakan satu karya cipta secara komersil tanpa izin, maka hukum akan menantinya. Untuk kerugian hak cipta sendiri berapa menilai? Kalau kerugiannya ini masih kita hitung, tapi kalau kita bicara mengenai masalah apa yang ditentukan oleh Undang-Undang itu, ini seperti yang juga pernah kami capai juga dalam somasi itu, kan satu konser itu kita mintanya 500 juta, jadi kalau tiga konser maka ada 1,6 miliar. Tapi tidak menurut kemungkinan kerugian ini bisa makin bertambah besar lagi, ini tergantung proses yang akan sudah berjalan. Memang berarti hanya aniesmu doang yang dilakukan atau tim manajemennya juga itu? Aniesmu, karena pengguna, ya kalau untuk Undang-Undang ini kan siapa yang menggunakan, yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya. Pengguna itu bisa orang, bisa berhukum, tapi kalau di sini yang menggunakan lagu secara komersil, secara konser, dan dia mendapatkan milih ekonomi dari penggunaan lagu tersebut kan aniesmu, karena dia dapat bayaran atas konsernya tersebut. Apalagi di tengah-tengah konsernya dia juga melanggar hak moral, di mana dia tidak menyebutkan siapa yang menjadi pencipta atas lagu tersebut. Bang, belum ada tanggapan dari Agnesemu? Justru sampai hari ini belum ada tanggapan, makanya kita hari ini ke Baris Krim untuk membuat laporan. Berarti masih proses laporannya ya? Sekarang masih dalam lagi proses, masih ada proses pengetikan, karena ada kegiatan yang lain, maka ada sebagian tim yang tinggal kita keluar, karena harus ada kegiatan lain. Berarti ada kegiatan lain. Berarti adibias atau aksi? Adibias. Tapi aksi memberikan support atas anggotanya yang mengalami kerugian dalam peristiwa hukum ini. Sekaligus nanti memang ada agenda kami bersilaturahmi dengan Pak Robin Ops, Baris Krim Polri, terkait dengan masalah penegakan hukum. Terkait dengan masalah law enforcement atas pelanggaran undang-undang hak cipta. Jadi tadi memang kita jelaskan dan memang ada pemahaman dari beliau bahwa polisi tidak akan kompromi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran undang-undang, sepanjang undang-undang yang mengatur demikian. Jadi itu yang tadi kami bicarakan dengan Pak Robin Ops. Dan memang peristiwa hukum seperti ini, tadi ditanyakan juga oleh Pak Robin Ops, pernah terjadi kasus hal yang sama, lagu Oplosat. Ya, penyanyinya menyanyikan lagu tanpa izin dari penciptanya dan dia sekarang sedang menjalani proses hukum. Ya, ditahan kalau nggak salah. Jadi ini juga menjadi satu perujukan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengguna yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya itu adalah nyata dan real. Bukan merupakan satu hal yang omong kosong belakang. Ada yang nggak ada. Ya, kalau ingin sendiri juga dilakukan. Bang, gendahnya sendiri berapa? Perkiraan gendah? Ini kan saya sudah katakan 500 juta untuk satu konser. Jadi tiga konser, satu setengah miliar. Lebih kurang seperti itu. Bang, dalam undang-undang hak cipta sendiri ada RG nggak sih, Bang? Yang mediasi antara kedua berat pihak. Jadi kita kan nggak bicara masalah undang-undang hak cipta. Tapi mekanisme hukum kita hari ini kan memang setiap proses hukum itu mungkin di luar pembunuhan kali gitu ya. Diharapkan memang ada yang namanya retorative justice. Tapi kan kembali lagi. Retorative justice atau RG ini kan dikembalikan kepada para pihak antara pelapor dengan pelapor. Jadi sepanjang tidak ada satu kesepakatan, maka proses hukumnya akan bisa berjalan. Sekarang tinggal kita lihat aja apakah ada etiket baik dari ANISMO setelah ada laporan ini atau tidak. Tapi dari klien abang sendiri ada pintu terbinta nggak untuk mediasi ini? Kita kan belum tahu ya karena prosesnya masih berjalan. Kita konsen pada proses ini dulu. Nanti kita lihat aja bagaimana reaksi ANISMO atau manajemennya. Apakah ada niat mereka untuk melakukan RG? Dan jika ada ya tentu kita akan sampaikan kepada klien. Dan klien akan mempertimbangkan apakah itu langkah yang jejak atau itu merupakan langkah yang tidak layak untuk dipertimbangkan. Karena penegatan hukum kan juga akan ada. Panggilannya belum keren, ini kan masih laporan? Ya masih laporan. Somasi sudah ya? Somasi sudah. Somasi sudah. Sekarang AKWG sendiri? Somasi pertanian baru tadi tadi. Somasinya persisnya itu lebih kurang tiga minggu yang lalu. Pak Mungkin karena kedekatan Ari dan Agnes, Pak Mungkin gak sih? Maksudnya gak usah isi begitu. Ari juga sudah pernah menyampaikan kepada manajemennya ANISMO. Selanjutnya untuk penggunaan lagunya itu, dia menerapkan sistem direct licensi. Licensing artinya, kalau ingin menggunakan lagu tersebut, minta izin secara langsung kepadanya. Dan ini juga disampaikan kepada beberapa artis yang lain, seperti misalnya KD, dan KD taat untuk hal ini. Tapi Agnesmo tidak memberikan respon, tidak memberikan tanggapan. Yang penting dia tetap melakukan konser dengan membawakan lagu tanpa izin daripada Ari sebagai pekipanya. Pak, merasa diremehkan gak sih Bang? Tidak ada tanggapan Bang? Kalau saya sebagai kuasa hukum, ini kan suatu hal yang biasa. Ya, mekanisme hukum itu somasi, tidak direspon itu hal yang biasa. Jadi saya tidak berperan gitu. Tapi saya gak tahu bagaimana sikap daripada Ari, apakah dia merasa itu merupakan wujud dari peremehan atau tidak. Tapi yang pasti hari ini, kita sudah membuka laporan dan Ari biasanya masih ada di dalam menyelesaikan beberapa tahapan dalam proses laporan tersebut. KWN ANISMO, HWG juga ikut ini? HWG ini yang masih kami pertimbangkan, karena kami kan sudah bertemu dengan pihak HWG beberapa sekali. Head of Legal HWG itu sudah datang ke kantor saya dua kali. Dari pembicaraan-pembicaraan dengan mereka itu memang ada indikasi, ada perjanjian antara HWG dengan Agnesmo, di mana HWG mengatakan dalam perjanjian itu lisensi kepada pencipta dan royalti itu sudah menjadi tanggapan Agnesmo. Nah, tapi kan tetap kami akan memasukkan HWG sebagai saksi dalam perkara laporan ini, sehingga dia juga dipanggil untuk bisa mengklarifikasi apakah yang disampaikan kepada kami itu benar adanya atau tidak. Karena penjidik akan mengitah perjanjian tersebut. Jika memang seperti yang disampaikan ke kami, maka sudah jelas yang bertanggung jawab dalam perkara ini hanya Agnesmo. Oke. Mas Piu sendiri bagaimana Mas Piu menemani untuk teman gitu? Ya, karena saya di sini posisinya adalah sebagai titik aksi tentunya, itu anggota saya, anggota kami, anggota asosiasi komposer seluruh Indonesia, ya saya dan kawan-kawan aksi beritikat untuk mendampingi. Dan kita ingin supaya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan juga supaya kita juga mendapat pencerahan hukum, tadi juga pencerahan dari Bapak Karo Bin Ops. Kita lebih banyak berdiskusi sih tentang penegakan hukum di pelanggaran hak cipta ini. Jadi supaya memang benar-benar nanti ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini lagi. Tapi memiliki keresahan sendiri nggak sih? Iya, pastinya. Kita ingin bahwa hak cipta dari para pencipta lagu atau komposer ini benar-benar bisa dihargai, benar-benar bisa dilindungi, dan benar-benar negara bisa hadir di dalam penegakan tes pelanggaran karya cipta ini. Ada yang ini dulu ya? Iya, iya, iya. Pak, ada, ada kan di luar negeri, ada. Saya nggak tahu ya, apakah keberadaannya masih ada di luar negeri atau sudah tidak di luar negeri, karena menurut informasi dari Head of Legal HWG itu sebenarnya di bulan Juni ini menurut dia Agnes sudah ada di Indonesia. Nah, tapi kan saya belum tahu kebenaran itu nanti biar pihak baris rim saja yang akan melakukan permanggilan dan melakukan proses bagaimana cara untuk menghadirkan dia kalau memang dia ada di luar negeri. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.